Intro Halo, di video kali ini kita akan coba untuk menyelesaikan permasalahan persamaan dan pertidaksamaan rasional Jadi diketahui pada soal ada persamaan umum kuadrat dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 Tapi yang ditanyakan buktikan rumus ABC untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan melengkapi persamaan umum kuadrat ini Oke kita coba jawab Jadi pertama kita ingat dulu untuk rumus ABC itu adalah rumus dengan persamaan seperti berikut ini Jadi X sama dengan minus B plus minus akar dari B kuadrat dikurangi 4AC Kemudian dibagi dengan 2A Jadi sekarang yang ingin ditanyakan itu adalah buktikan rumus ABC ini bahwa dia dapat menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat pada soal Jadi langkah pertamanya adalah kita akan mengalikan persamaan umum kuadratnya terhadap 4A Jadi AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 Ini kita kalikan dengan 4A Sehingga ini kita dapatkan 4A kuadrat X kuadrat ditambah 4ABX kemudian ditambah 4AC sama dengan 0 Jadi ini tetap 0 karena 0 dikali 4A itu tetap 0 Nah sekarang untuk persamaan ini kita akan memindahkan ruas 4AC nya ke ruas kanan Jadi pada ruas kirinya hanya terdapat variable yang ada nilai X nya Jadi 4A kuadrat X kuadrat ditambah 4ABX sama dengan minus 4AC Nah dengan bentuk seperti ini kita akan membentuk persamaan pada ruas kirinya supaya menjadi kuadrat sempurna Jadi bagaimana caranya itu dengan menambahkan B kuadrat Jadi ini kalau kita tambahkan dengan B kuadrat Hasilnya jadi 4A kuadrat X kuadrat ditambah 4ABX ditambah B kuadrat sama dengan minus 4AC ditambah B kuadrat Nah dengan bentuk seperti ini ini merupakan kuadrat sempurna Sehingga bisa kita akarkan menjadi bentuk seperti berikut ini Itu adalah 2AX ditambah B kemudian 2AX ditambah B Jadi ini bentuk atau faktor dari persamaan di atasnya Jadi karena ini adalah 2 persamaan yang sama persis Maka ini bisa kita buat menjadi kuadrat sempurna seperti berikut ini Jadi 2AX ditambah B pangkat 2 sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC Jadi ini pada ruas kanannya masih meneruskan untuk persamaan yang di atasnya Kemudian persamaan ini kita akarkan pada kedua ruasnya Sehingga pada ruas kiri itu karena kuadrat maka langsung menghasilkan 2AX plus B Sedangkan pada ruas kanannya ini adalah plus minus akar dari B kuadrat dikurangi 4AC Jadi dengan bentuk seperti ini sudah mulai terlihat hampir menyerupai bentuk rumus ABC Jadi kita tinggal memindahkan B nya ke kanan atau ke ruas kanan Kemudian kita akan menyisakan X pada ruas kirinya Jadi ini kalau kita pindahkan Pertama jadi 2AX sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC Kemudian ini 2A nya bisa kita bagi ke ruas kanan Jadi ruas kirinya dibagi 2A kemudian ruas kanan dibagi 2A Sehingga pada ruas kiri tersisa X saja Jadi ini B, sorry minus B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC dibagi 2A Jadi terbukti ya untuk persamaan kuadrat Untuk persamaan umum kuadrat pada soal Yaitu AX kuadrat plus BX ditambah C Sama dengan 0 Ini untuk menentukan akar-akarnya bisa menggunakan rumus ABC seperti berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!